Halo guys, Budimpang mulai di vlog Rahmat Sugidanto dan kali ini Gue sebenernya dari stasiun Rawa Buaya ya Dan gue naik angkot tadi Jeklingko 50 Cuman karena kondisinya macet Macet parah sejak kemarin tanggal 19 hingga hari ini tanggal 20 Oktober 2022 Maka gue jalan Menuju jalan Flamboyan ya, Rusun Flamboyan Dan ini kondisinya macet parah gak tau Jadi kendaraan jalanan ini tuh dipenuhi ya Memang disering direwati oleh kendaraan-kendaraan berat Nah, bahkan sampai supir Jeklingko aja Hanya dari kali deres ke kuri kembangan itu Bisa memakan waktu sampai 6 jam guys Bayangin Ini luar biasa parah banget macetnya Diperlukan Apa namanya Diperlukan perhatian pemerintah nih Biar gak macet parah begini nih Ya seperti gue bilang tadi Tadi gue sempat naik Jeklingko tapi cuman sebentar Dan akhirnya gue memutuskan untuk jalan kaki Dan gue sudah tiba di Lampu Merah Sengkareng Yang memang luar biasa terkenal Hektiknya banget ini Dan ini kita lihat Sangat berbahaya sebenernya Untuk para pejalan kaki ini Nah, akhirnya gue tiba di jalan lingkar luar barat Sengkareng Yang sekarang dinamik jalan Sejunat Albatawi Jadi lokasinya memang disamping persis Jalan Toljor Ya Toljor yang menuju Soekarno-Hatta Dan kalau Sebenernya kalau kalian masuk tol Buat kalian yang pakai kenara pribadi ini gak macet Tapi disini sudah macet parah Buat yang gak lewat jalan tol Ya bisa kita lihat ya guys Sepanjang jalan lingkar luar barat Atau yang sekarang dinamik jalan Sejunat Albatawi Dari mulai Mulai puteran rawa buaya Ya kan Puteran stasiun rawa buaya Bawah kolong Sampai Menuju Sampai saat ini Gue menuju ke Kecamatan ini Kondisinya terpantau Masih macet Nah ini masih Masih Di Apa ya Masih ditelusuri Penyebab macetnya Kenapa ini Ya gue udah sampai di Kantor Sengkareng Depan kantor Sengkareng Dan ini kondisinya Masih super duper Macet parah Dimana Banyak sekali Kendaraan berat Dan kendaraan umum Kendaraan pribadi Juga sepeda motor Saling berebut Untuk memenuhi jalan Yang hanya Dua jalur Kalau kita Kalau diprediksi sih Memang Kemacetan ini Memang terjadi Karena memang volume Kendaraan yang Begitu banyak ya Apalagi tadi Sempat hujan Tapi ini sudah dua hari Nah ini Perlu jadi perhatian ya Sebenarnya Untuk petugas yang terkait Semoga Permasalahan ini Segera diselesaikan Seperti itu Ya gue pun Melihat Kondisi lalu lintas Yang rupanya Masih Belum berubah Akhirnya gue pun Tetap memutuskan Untuk jalan kaki Dan biasanya gue sih Naik Jack Linko 52 Bisa gue sambung ya kan Tetapi Jack Linko pun Ternyata Ya gak ada Ataupun Busway Disini juga Bus stop central lane Juga Tidak ada Sejauh mata memandang Tidak ada Kendaraan yang lewat Bahkan nanti tuh Kendaraan itu Gue susul Dengan jalan kaki Seperti itu Ya kalian bisa bayangin ya Gue yang jalan kaki Dari kantor kecamatan Sampai sekarang Gue itu bisa Jalan tuh lebih Lebih cepet gitu Dibanding mobil-mobil Yang ada gitu Kebangetan banget ya kan Macetnya tuh Luar biasa parah ini guys Ya guys Kali ini gue sudah sampai Di puskesmas kecamatan Cengkareng Dari kecamatan Cengkareng Dan ini jaraknya Hampir 5 kilo Dan luar biasa Macetnya Jadi Di saat mobil-mobil Yang lain gak bergerak Gue jalan kaki Parah Dan tentunya Ini sangat mengganggu Aktivitas Sebenernya Aktivitas Ekonomi Nih gue ada Di belakang gue nih Kecamatan Cengkareng Dan parah banget Macetnya Dan gue akan masih Melanjutkan perjalanan Ke daerah Rusun Flamboyan Luar biasa guys ya Masih Belum ketemu Penyebabnya Dan ini tuh Sampai pintu tol Pintu tol Pluit Pintu tol Yang menuju Peak ya Ini macet parah Nah jadi Setelah gue cek nih guys Di google maps Ternyata Perjalanan gue Memakan waktu 3 kilo 3,2 kilometer Sebenernya Kalau kondisi Lancar Itu Mungkin hanya 5 sampai 10 menit Sudah sampai Dari titik A ke titik B Atau dari titik Awal hingga Ketitik tujuan Tetapi Karena Kondisinya Macet Ya tapi Kalau kalian Lihat sendiri nih Kalau kondisinya Macet begini Ini bisa Memakan waktu 2 jam Jadi memang Dari obrolan gue Dengan supir Mas Jakarta Ataupun Dengan supir Angkutan Lainnya Bahwa memang Lalu lintas Disini Tidak bisa Diprediksi Parahnya lagi Kalau jalan kaki Disini tuh Parah banget ya Pedestriannya Masih parah nih Ya guys Dari Puskesmas Kecamatan Cengkareng Gue menuju Ke arah Green Sedayu Mall Dan Dan Kondisi Masih Macet Mungkin gue juga Teringat ya Mungkin Apa ada pengaruh Dari Pembangunan Saluran Yang ada Di Dalan dan Mogot Sehingga membuat Jalan yang Terhubung Itu menjadi Macet juga Ya jadi Memang Solusi yang terbaik Kalau gue Perhatikan Kita memang Harus beralih ya Ke Kendaraan Publik Dan ini tuh Pedestriannya itu Sangat Amburadul ya Sangat Amburadul Beda dengan Pedestrian yang Ada di jalan MH Tamrin Dan Sudirman Ya namanya juga Daerah pinggiran kan Jadi Mungkin ke depan Juga perlu Adanya Penataan Dan gue Sebagai pejalan kaki Juga ikut Macet-macetan guys Seperti itu Karena Jalur Pedestrian gue Diambil oleh Kendaraan Motor Ya abis Mau gimana lagi Ya kan Jadi teman-teman Bisa lihat sendiri nih Jalur Pedestriannya aja Bahkan Sampai diokupansi Oleh kendaraan Sepeda motor Sebenernya sih Kalau gue juga Gue kan juga Sedep Sepeda motor Jadi gue tau juga Rasanya mereka Dan buat teman-teman Pokoknya kalau nemuin Kontur Kondisi jalan begini Medan jalan begini Harus hati-hati ya guys Karena Disini rawan banget Kecelakaan Yang melibatkan Antara kendaraan besar Dengan kendaraan kecil Kalau kalian kecil ya Kalian Harus Sadar dirilah Kalian harus ngalah Seperti itu Karena Lebih baik Mengalah Daripada Harus kehilangan segalanya Ya guys Dan kali ini Akhirnya perjalanan gue Sampai ke Green Sedayu Mall Yang ada di tepat Jalan Lingkar luar barat Yang jalanannya Kalau ke kiri ini Menuju Citra Garden Citra 6 ya Kalau salah Parah banget guys Macetnya Tapi gue seneng sih Bisa Jalan kaki begini Daripada Gue naik kendaraan Mau naik gojek Maksudnya Ojek online Ataupun naik Kendaraan Ribadi Tapi macet Luar biasa Dan ini tuh Bener-bener Membuat lumpuh Masyarakat Seperti itu Karena Kalau kalian lihat Jack Linko aja Yang biasa ada Ataupun Transjakarta Biasanya lewat 3E Atau 3B Ini gak ada Sama sekali guys Seperti yang gue udah bilang Yang biasa Satu rit itu Cuman Mungkin 2 jam Ini bisa sampai 6 jam Tadi supirnya bilang ke gue Luar biasa nih 2 hari ini Yang sangat parah Kemarin sempet Sebenernya pagi-pagi Pagi-pagi tuh Karena perbaikan jalan Dan ini gue lihat Kayaknya sih Gak ada perbaikan jalan Dari sini Sampai Puteran Puteran simpang Taman Palem tuh Gak ada Seperti itu Jadi gue akan melanjutkan lagi Perjalanan gue ke Ke Rusun Flamboyan Tapi untungnya nanti Di Rusun KFT itu Gue bisa Motong jalan Sehingga gue gak kena macet lagi Luar biasa Nah Kita bisa lihat ya Bahwa Pedestriannya terputus Dan belok Disamping itu juga Drainase nya juga Tidak seperti yang diharapkan ya Padahal di depan Mall Istilahnya mall yang cukup Bagus Seperti itu Tetapi Tidak memiliki Drainase yang cukup Baik Ataupun mumpuni Tetapi Kita bisa lihat nih Kendaraan dari Arah komplek juga Ketika ingin masuk Akhirnya Stuck Seperti itu Bottleneck Mengalami bottleneck Dan Mau gak mau Mereka Pas rabakan Gue sampe Ngeliat Supir-supir truck tuh Sampe turun Istirahat gitu loh Ya sambil Ngopi gitu Sambil mungkin Sambil menghisap Sebatang dua batang rokok Seperti itu Dan Akhirnya Gue akhiri Perjalanan gue Vlog gue hari ini Di satu sisi Dan Jadi Semoga ya Kota kita ini Terbebas dari macet Kedepannya Dan semoga Semakin baik Artinya Dari tata kotanya Gak cuman di pusat kota aja Tapi diperhatikan juga Di pinggiran Seperti itu Dan Perjalanan gue Gue akhirnya sampai sini Dan jika kalian Suka dengan video ini Mohon di Like Comment And subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya